Halo Sobat, kali ini saya mau bikin video kilasan saja ya Di jaman-jaman ini, negara-negara Islam itu jauh lebih berkuasa daripada negara-negara komunis, negara-negara Hindu, negara-negara Buddha, negara-negara Kristen, ataupun negara Barat Sebenarnya, Islamlah yang berkuasa atas dunia ini Negara-negara Islamlah yang jauh lebih berkuasa daripada negara-negara lain Karena memang, banyaknya jumlah negara-negara Islam yang saat ini ada di dunia Dan negara-negara Islam adalah negara-negara yang ibaratkan sapu lidi Orang-orang Islam itu ibaratnya sapu lidi Kalau sendirian itu kelihatan lemah, mereka semua saling mendukung satu sama lain Sehingga mereka ibaratnya sapu lidi yang selalu terikat dengan utuh Jadi negara-negara Islam itu, itu yang berkuasa atas bumi saat ini Bayangkan saja, seperti halnya Tuhan memberkati bangsa Islam di Arab Saudi oleh OPEC Dia adalah pemegang saham yang mumpuni di dalam bidang minyak Dia adalah negara-negara dengan pemegang minyak 90% di seluruh dunia Lihat, Arab Saudi itu negara yang sangat kaya Negara-negara Islam itu sebenarnya negara-negara yang sangat kaya Mumpuni bahkan berkuasa di bumi Karena negara-negara Islam memang jumlahnya begitu banyak Negara-negara Islam yang memegang lah minyak terbesar di seluruh dunia Padahal tanpa minyak kita nggak bisa kemana-mana Mobil kita bisa hidup itu karena minyak Pesawat bisa berjalan itu karena minyak Lalu helikopter, jet tempur, semuanya itu karena minyak Tentang juga karena minyak Sepeda motor itu bisa berjalan dipakai itu semuanya karena minyak Ini membuktikan betapa hebatnya negara-negara Islam Negara Islam adalah negara yang sangat berkuasa atas bumi Kekuasaan bumi memang dipegang oleh pihak-pihak Islam Walaupun ada sebagai negara Islam masih pikir-pikir dengan Amerika Pada negara Islam itu jauh lebih mumpuni daripada Amerika Karena negara Islam pemegang sah minyak terbesar 90% di seluruh dunia Bahkan Amerika Serikat sendiri Amerika sendiri ingin bekerjasama dengan Arab Saudi Untuk bekerjasama dalam bidang tanah minyak Karena apa? Amerika mengakui mereka juga membutuhkan minyak Suplai minyak terbesar itu ada di Arab Negara Islam Maka dari itu Amerika juga tidak mau putus hubungan dengan Arab Negara-negara Islam Karena memang pada dasarnya saat ini Negara-negara Islam yang jauh lebih berkuasa di muka bumi Islam jauh lebih kuat daripada apapun saat ini Dan Islam itu adalah pribadi yang begitu luar biasa Jangan lupa dukung terus channel ini Video ini Walaupun saya tidak mendukung Hamas Saya juga tidak mendukung Israel Saya tidak pernah mengutuk Hamas atau Israel Dan saya tidak pernah memberkati Hamas atau Israel Karena pada dasarnya saya tidak suka perang Saya cinta damai Doa saya selalu untuk kedamaian Klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar